Pendekar Guntur Jilid 34. KWANG Tan menyusuli dengan hantaman lainnya, hal itu buat membuat si Lama tidak memiliki kesempatan mendesaknya. Hem lama tersebut mendengu segera tangannya mengibas. Hawa yang panas telah berkesiuran kesana kemari, menerjang kepada para tamu yang berkumpul cukup jauh. Tidak urung mereka menjerit, karena mereka panas luar biasa. Lama itu mendulik, katanya, siapa kau KWANG Tan tertawa dingin. Seharusnya bukan kau yang bertanya, aku yang mesti bertanya kepadamu, siapa engkau adanya, yang telah merusak pintu di kamarku, dan juga telah menyerangku secara licik seperti tadi? Muka Lama itu berubah merah, rupanya ia jengah. Pemuda ini mengetahui bahwa ia tadi mengharapkan memiliki kesempatan bisa merubuhkan KWANG Tan dengan kera menghajarnya secara terselubung, yaitu mempergunakan sinkang yang lunak. Tapi siapa tahu justru ia sempat dibikin jadi kebuakan oleh penyerangan KWANG Tan. Rupanya Lama ini memang seorang Lama yang berkepandayan tinggi, dan ia jarang sekali memperoleh tandingan, membuatnya jadi angkuh, dan selalu tidak memandang sebelah matuk kepada lawannya. Sekarang dia sampai kebuakan diserang dua kali oleh KWANG Tan, pemuda yang berusia masih muda seperti itu, membuatnya benar jadi malu berbareng murka bercampur dengan penasaran juga. Bocah, coba kau terima ini sambil berkata begitu, ia menghibaskan tangannya, ujung jubahnya telah menyamar ke muka KWANG Tan. Angin kibasan itu berkesiuran sangat kuat sekali, membuat KWANG Tan mencelos hatinya, karena aneh bukan main, sepasang tangannya tahu seperti terkunci dan tidak bisa digerakkan bagaikan kedua tangannya itu telah terbendung oleh sesuatu. Kekuatan yang menguasainya sehingga ia tidak bisa menggerakkan menuruti keinginan hati kecilnya. Tapi KWANG Tan tidak percuma telah melatih dan memperoleh ilmu silat kelas tinggi, di samping itu ia pun telah memperoleh petunjuk langsung dari Tio Semheng dan Tio Bukie. Dalam keadaan detik-detik berbahaya seperti itu, KWANG Tan cepat menutup beberapa jalan darah besarnya ia pun menghirup udara segar dalam. Dan terakhir ia merangkapkan kedua tangannya satu dengan yang lain, seluruh kekuatan sinkangnya disalurkan pada dadanya, di dadanya itu telah disaluri seluruh sinkangnya, sehingga jika sampai dadanya tergempur hebat, namun ia akan dapat melindungi dadanya dengan sinkangnya itu. Hal ini ditempuh KWANG Tan karena ia dalam keadaan tidak biasa, ketika tangannya tidak bisa dipergunakannya. Buk terdengar suara yang nyaring sekali, angin serangan si lama menghantam dada KWANG Tan. Tapi tubuh KWANG Tan tidak bergeming, ia tetap berdiri tegak di tempatnya, cuma mukanya yang agak berubah. Lama itu mengeluarkan seruan ih dan belum lagi habis seruannya itu, justru KWANG Tan telah berhasil menggerakkan sepasang tangannya. Jika sebelumnya ia tidak bisa menggerakkan kedua tangannya disebabkan sepasang tangannya bagaikan terkunci begitu dadanya terkena serangan, tenaga mengunci dari lama itu buyar, maka ia membarengi dengan menghantam memergunakan jurus pukulan gunturnya, angin yang sepanas sambaran kilat telah menyambar kepada lama itu. Ih kembali lama itu telah berseru nyaring, in berusaha menghindar dengan segera. Gagal. Lengannya kenap terserempet serangan dari KWANG Tan. Aduh, pendeta asing itu mengeluarkan suara seruan kaget kesakitan, mukanya berubah pucat merah dan ungu kehijau-hijauan. Yang kemudian dibarengi dengan suaranya yang aneh, sepasang tangannya bergerak beruntun menghantam KWANG Tan. Kali ini KWANG Tan tidak berani berlaku ayal, ia segera juga telah mengelap ke sana kemari, mengandalkan gingkangnya. Hal ini disebabkan KWANG Tan tidak mau sampai terjadi lagi sepasang tangannya terkunci oleh kekuatan tenaga dalam lama itu. Tadi walaupun ia berhasil menerima gempuran tenaga tangan si lama dengan dadanya akan tetapi tetap saja hal itu mendatangkan perasaan sakit yang hebat pada dadanya, jika saja ia tidak berusaha menyalurkan tenaga dalamnya dengan tepat dan keburu menutup beberapa jalan darahnya, maka ia akan terluka di dalam. Walaupun sekarang ia tidak sampai terluka di dalam, KWANG Tan tidak mau terulang lagi diserang seperti itu, karena dua atau tiga kali lagi ia terserang seperti itu, bagaimana kuatnya tenaga dalam KWANG Tan, niscaya ia akan terluka di dalam yang cukup parah. Lama itu sudah tidak sabar, ia beruntun menyerang hebat ilmu silatnya aneh sekali, karena bukan seperti ilmu silat di daratan Tionggoan. Setiap jurus yang dipergunakannya begitu aneh dan juga jurusnya membingungkan. Untuk jurus pertama KWANG Tan tidak membalas menyerang, karena ia lebih banyak mengelakkan diri, hal ini disebabkan memang ia tidak mau sembarangan turun. Tangan sebelum mengetahui ilmu silat macam apa yang dipergunakan lama itu. Setelah lewat 20 jurus lebih, waktu itulah KWANG Tan telah bisa melihat, bahwa ilmu silat lama itu merupakan ilmu silat yang mementingkan lunak menghancurkan keras. Maka KWANG Tan segera merobah kera bercampurnya, ia mencoba dengan menghantam bertubi memergunakan pukulan gunturnya. Hawa panas dari pukulan itu sempat membuat lama itu jadi kelebahkan. Kekuatan tenaga serangan KWANG Tan tidak begitu membingungkannya, namun justru hawa napas itu membuat lama tersebut sulit menghadapinya. Setelah beberapa kali menyerang, KWANG Tan sekarang memperoleh angin. Lama tersebut menyambut dua jurus lagi, kemudian ia merangkapkan tangannya. Menakjubkan. Usiamu masih muda, tapi engkau memiliki kepandayan yang tinggi. Selamat tinggal. Nanti kita bertemu lagi, kemudian lama itu telah menjejakan kedua kakinya di mana tubuhnya biarpun tinggi besar, namun ia bisa mencelat dengan ringan meninggalkan tempat itu. Tunggu dulu, KWANG Tan coba mencegah, tapi lama itu tidak memperdulikannya dan berlalu dengan cepat. KWANG Tan tidak mengejarnya. Kepada pelayan diperintahkannya agar memperbaiki pintu kamarnya, setelah itu KWANG Tan rebah dengan memikirkan siapakah sebenarnya lama itu. Namun besar dugaannya, bahwa lama itu tentunya orangnya Cugo Anciang. Tampaknya kedatanganku di kota raja mulai disorot dan menjadi perhatian dari pihak kerajaan. Aku harus semakin waspada, karena tampaknya yang muncul sekarang mulai orang-orang yang berkepandayan tinggi seperti lama itu, dan KWANG Tan mulai memikirkan rencana selanjutnya dalam menjalankan tugasnya ini. Malam itu KWANG Tan tidur tidak terlalu nyenyak, karena ia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, musuh akan datang pula, namun malam itu berlalu tanpa terjadi sesuatu. Malam dingin sekali dan sepi, dan tidak terlihat tanda bahwa akan terjadi sesuatu. Ketika matahari fajar muncul, maka tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. KWANG Tan segera salin pakaian, pagi itu ia keluar dari kamar buat bersantap. Ia pun ingin sekali melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan di depan rumah penginapan. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan, dan pelayan rumah penginapan melayani KWANG Tan dengan sangat menghormat. Kemarin ia telah menyaksikan betapa KWANG Tan merupakan seorang pemuda yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Sedang KWANG Tan makan, tiba pelayan menghampirinya ia memberikan secari kertas, KWANG Tan mengerutkan alisnya. Siapa yang memberikan surat ini tanda seru tanyanya kemudian sambil melirik kepada surat yang dilipat empat itu. Tadi seorang gadis menyauti pelayan itu. Di mana gadis itu sekarang? Telah pergi lagi, ia hanya berpesan agar memberikan surat ini kepada KONG CU. Bagaimana keadaan gadis itu tanda seru? Cirinya merupakan gadis yang memiliki wajah bentuk lonjong telur, dengan rambut yang dikonde dua, dan berpakaian serba merah, ia membawa pedang pada punggungnya menjelaskan pelayan tersebut. KWANG Tan mengangguk, ia merogoh sakunya, mengeluarkan satu tel perak diberikan pada pelayan itu. Tidak, jangan Kong Cu, terima kasih menolak pelayan itu sambil menggelengkan kepalanya. KWANG Tan memandang heran, dia baru pertama kali ini mengalami ada pelayan yang menolak hadiah dari seorang tamu. Mengapa tanda seru tanyanya? Nona itu tadi telah berpesan, agar aku tidak menerima upah dari Kong Cu, ia telah memberikan satu tel lemas kepadaku. Menerangkan pelayan itu dengan wajah berseri-seri, dan ia merogoh satunya mengeluarkan uang yang disebutnya itu, yang berwarna kuning berkilauan. KWANG Tan memandang lebih heran. Terbuka sekali tangan gadis itu, aneh bukan main. Mengantarkan surat saja sampai dihadiahkan satu tali emas, itulah sebabnya mengapa kau menolak pemberianku. Ya, karena berulang kali gadis itu telah berpesan demikian, jika memang aku berani menerima hadiah Kong Cu, maka ia akan datang lagi buat, buat pelayan itu ragu-ragu buat meneruskan perkataannya. Buat apa? Buat membunuhku menyahuti pelayan itu setelah ragu-ragu sejenak. KWANG Tan tertegun begitu tanda seru. Pelayan itu mengangguk, dan memutar tubuhnya buat meninggalkan KWANG Tan. Perlahan KWANG Tan membuka lipatan surat itu. Di hatinya ia menduga, entah apa isi surat tersebut, karena ia sendiri tidak bisa menduganya, entah siapa adanya gadis yang telah menitipkan surat tersebut kepada pelayan, yang diantarkan kepadanya dengan memberikan hadiah sebesar satu cil lemas kepada pelayan itu. Begitu surat tersebut terbuka, segera juga KWANG Tan membaca cuma beberapa huruf, hati, datang ke pinggih. Tanda seru. Benar KWANG Tan tidak mengerti, ia seorang yang cerdas, tapi bunyinya surat itu terlalu singkat. Segera dipanggilnya pelayan yang tadi si pelayan menghampiri dengan sikap takut. Di mana letak tinggi tanda seru tanya KWANG Tan setelah pelayan berada di depannya. Meta pelayan itu terbeliat. Ping, tinggi tanda seru suaranya tergetar, mukanya berubah pucat, tampaknya ia jadi ketakutan. KWANG Tan jadi tambah heran, kau tahu letak tinggi. Tanda seru tanya KWANG Tan lagi menegaskan. Pelayan itu mengangguk sambil menelan air liurnya, mukanya tetap pucat. Apakah Kong Cu ingin pergi ke lembah itu tanda seru tanyanya kemudian dengan suara masih tergetar, menggigil takut. KWANG Tan mengangguk. Apakah ada sesuatu yang luar biasa di lembah itu tanda seru tanya KWANG Tan. Pelayan itu memandang sekelilingnya, waktu melihat tidak ada orang yang mengawasi ke arah mereka, segera juga pelayan itu bilang. Lebih baik Kong Cu jangan pergi ke sana, walaupun urusan penting bagaimanapun, lebih baik Kong Cu membatalkan maksud kepergian Kong Cu ke sana. Memangnya kenapa tanda seru tanya KWANG Tan. Karena, karena siapa saja yang pergi ke sana, ke lembah itu, jangan harap bisa pulang dengan masih bernapas. Tentu nyawanya melayang dan hanya pulang nama belaka. KWANG Tan tambah heran ia telah menerima titipan surat, buat datang ke pinggai, berarti ia memang harus datang ke sana. Nah, bunyi surat itu memang aneh dan juga tidak diketahuinya siapa yang mengirimnya. Tapi KWANG Tan justru ingin sekali mengetahuinya, siapa sebenarnya gadis yang mengirim surat seperti itu kepadanya. Di dalam surat tersebut pun telah dikatakan, agar ia hati. Dengan demikian tentu saja membuatnya benar jadi heran dan tanda tanya di hatinya tidak terjawab. Sudah banyak orang yang pergi ke lembah itu tanda seru tanya KWANG Tan. Pelayan mengangguk. Cukup banyak sahutnya. Umumnya mereka adalah orang rimba persilatan. Hem, kalau begitu biayarlah aku pergi ke sana. Sekarang kau beritaukan, arah mana yang ditempuh agar tiba di sana. Tanda seru tanya KWANG Tan. Pelayan itu menjelaskan tinggi atau lembah es tidak terlalu jauh dari kota raja. Dinamakan sebagai lembah es, karena di sana terdapat sebuah bangunan yang dibuat seluruhnya dari kaca, sehingga dari jauh tampaknya. Bangunan itu seperti sebuah rumah es karenanya lembah tersebut diberi nama tinggi. Hanya terpisah 30 li lebih dari kota raja, KWANG Tan menghabisi santapannya, dan kemudian berangkat menuju ke lembah itu. Perjalanan ke pinggir memang tidak terlalu jauh. Dengan menuruti petunjuk yang diberikan pelayan, ia berhasil tiba di pinggir dua jam kemudian. Itulah sebuah lembah yang tidak begitu subur. Banyak pohon yang kering, ia memandang sekelilingnya. Sepi, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Diam KWANG Tan jadi heran, ia berpikir entah siapa yang mengundangnya agar datang ke pinggir, sebab ia tidak kenal siapa gadis itu, ia pun tidak pernah melihatnya, dan tidak mengetahui apa maksud gadis itu mengundangnya ke pinggir. Yang menjadi tanda tanya di hati KWANG Tan juga, mengapa gadis itu tidak menemuinya langsung, hanya menitipkan sepotong surat kepada si pelayan agar menyampaikan kepadanya? Tengah KWANG Tan berdiam diri memandangi sekelilingnya, tiba ia melihat sesuatu, ia memiliki metu yang jeli, maka dari itu, ia melihat di kejauhan tampak sesuatu yang bergerak perlahan. Segera juga KWANG Tan berlari menghampiri. Ternyata di atas batu gunung yang tinggi sekali, hampir 40 tombak, berdiri seorang laki berusia pertengahan baya, dengan tubuhnya yang tinggi besar dan hanya mengenakan celana tanpa memakai baju atas, sehingga terlihat dadanya yang berbulu dan otot tangannya. Yang membuat KWANG Tan tertegun, ia melihat laki-laki itu berdiri dengan sepasang tangan terangkat ke atas, tengah menyanggah sepotong batu yang sangat besar sekali, berukuran sepelukan tangan manusia mungkin seberat seribu kati. Dan KWANG Tan segera menyadari, laki ini tentunya bukan semelarangan orang, karena ia bisa mengangkat batu itu, niscaya merupakan seorang yang memiliki tenaga yang sangat kuat. Ia segera juga melompat ke atas batu besar itu sambil berseru, jangan khawatir aku akan membantu melepaskan lopeh dari batu itu. Tangan kanan KWANG Tan bergerak menyanggah batu tersebut, kemudian menyusul tangan kirinya, ia tahu, jika orang itu, biarpun kuat, tapi melihat ia telah berkeringat dan juga tubuhnya tampak sering bergerak, ia tidak mungkin bisa bertahan lama, jika lebih jauh ia masih bisa meletakkan batu itu, berarti ia akan tergelincir jatuh dari atas batu besar itu, dan ia pun akar tertimpa batu yang disangganya. Karenanya KWANG Tan melompat untuk menolonginya, membantunya menyanggah batu itu, KWANG Tan yakin, dengan bantuannya itu, lelaki setengah bayar tersebut tentu bisa meletakkan batu itu lebih mudah, agar terlepas dari beban yang tidak keringan itu. Laki-laki setengah bayar itu mendengus dingin. Wajahnya sekilas tampak kejam, ia melepaskan kedua tangannya menyanggah batu itu, sehingga KWANG Tan yang harus menyanggah terus batu besar tersebut sedangkan laki setengah bayar tersebut melompat turun dari batu besar itu. KWANG Tan terkejut, ia harus mengerahkan tenaganya menyanggah terus batu itu. Hei Lopeh, mengapa kau pergi begitu saja? Ayo cepat bantu untuk menurunkan batu ini teriak KWANG Tan, yang jadi menongkol bukan main. Laki setengah bayar tersebut tertawa dingin. Engkau yang harus menyanggah batu itu seumur hidupmu. Katanya dengan suara yang dingin, ia pun telah memandang dengan muka yang bengis. Diam KWANG Tan jadi gusar, karena ia segera mengetahui bahwa dirinya telah salah matu menolongi manusia jahat, yang telah membalas budi dengan kejahatan. Karena itu, segera KWANG Tan memusatkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya, ia memperkokoh kuda kedua kakinya, sambil mengeluarkan suara bentakan nyaring, kemudian kedua tangannya diturunkan sedikit. Dengan mendadak sekali dia mendorong ke atas. Tenaga yang dipergunakan KWANG Tan sangat kuat sekali, batu besar itu terlontar ke tengah udara, dan waktu akan meluncur turun menimpah KWANG Tan, pemuda itu telah sempat melompat. Begitu kakinya hinggap di tanah, segera ia menjejak lagi, tubuhnya melesak terengah udara. Lebih jauh lagi beberapa tombak memisahkan diri dari batu besar itu. Batu yang beratnya ribuan kati itu telah turun meluncur keras menghantam batu besar kemudian menggelinding turun. Menyaksikan peristiwa yang tidak pernah diduganya, laki-laki setengah bayi itu kaget tidak terkira karena batu berat itu pun meluncur justru menuju ke arah tempat di mana ia berdiri. Tidak membuang waktu, ia pun menjauhi diri. Batu yang beratnya ribuan kati itu telah meluncur turun dengan cepat dan kemudian menghantam sebatang pohon. Di muka lembah itu, sampai batang pohon itu tumbang, namun batu besar itu pun tidak menggelinding lebih jauh. Kuang Tan dengan gusar telah menatap kepada laki-laki setengah bayi itu katanya. Hem, manusia tidak mengenal budi. Ternyata engkau hendak mencelakai aku. Laki setengah bayi tersebut telah menyahuti dengan sikap yang bengis, memang aku ingin membunuhmu dan bukan cuma berkata, melainkan tubuhnya telah melesat menerjang kepada Kuang Tan. Cuma saja, disebabkan ia menyaksikan tadi, betapa Kuang Tan bisa melontarkan batu itu, dan kemudian melepaskan diri dari batu tersebut, yang sangat berat sekali, ia berlaku hati-hati, sebab ia tahu Kuang Tan tentunya lihai, pukulan tangannya itu merupakan pukulan yang kuat sekali, dan ia pun memukul pada tempat kematian di tubuh Kuang Tan. Kuang Tan tertawa dingin, kemudian dia bilang dengan suara yang tawar, manusia seperti engkau tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama di permukaan dunia ini. Karena jika tadi yang bermaksud menolongimu adalah orang yang tidak memiliki kepandaian berarti, tentunya ia akan mati dengan kecewa. Dan sambil berkata begitu Kuang Tan pun telah menangkis pukulan tersebut. Kero menangkis Kuang Tan tampak perlahan, hanya saja, benturan kedua tangan mereka sangat keras dan nyaring sekali. Berbareng dengan itu tampak Kuang Tan telah mengulurkan tangannya yang lain buat menepuk pundak orang tersebut seketika ia laki setengah bayak itu. Mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya jadi lemas, dari mulutnya mengeluarkan darah dan tubuhnya terhuyung. Hem, sekarang kau katakan, apa alasanmu ingin membunuhku? Tanya Kuang Tan dengan suara yang dingin. Laki setengah bayak itu terluka di dalam yang tidak ringan, oleh tepukan tangan Kuang Tan, kepandaian silatnya ataupun tenaga iwakangnya telah musnah, ia berdiri dengan muka yang pucat pias, dengan sulit ia menyahuti, kau titik kau memang harus-harus dibunuh. Kuang Tan tertawa dingin, kemudian dengan sikap yang galak ia bilang, baiklah, rupanya engkau minta dihajar lebih keras lagi. Sambil berkata begitu, tampak Kuang Tan telah menghampiri laki setengah bayak tersebut. Tangannya tahu-tahu bergerak, dan ia menotok beberapa jalan darah di tubuh laki-laki setengah bayak itu. Seketika tubuh laki-laki setengah bayak tersebut terjungkal rubuh bergulingan di tanah sambil menjerit-jerit kesakitan, karena ia merasakan kesakitan yang sangat perih. Kuang Tan berdiri sambil tersenyum mengejek. Di waktu itu, laki setengah bayak itu, sambil menjerit, ia pun telah bilang, ampun, ampun, bebaskan aku dari totokanmu, aku akan segera bicara. Kuang Tan tertawa dingin, Ia menghampiri, dengan ujung kakinya ia menendang beberapa jalan darah, terbebaslah laki setengah bayak itu dari siksaan totokan Kuang Tan. Sebenarnya, sebenarnya, ak, tiba laki setengah bayak itu mengeluarkan suara jerit kematian yang menyayatkan hati, sebab sebatang pisau kecil telah melesat menancap dalam sekali di dadanya, menembus ke jantungnya, ia menggeletak tidak bergerak lagi, sebab nafasnya telah putus. Kuang Tan sendiri tercekat hatinya, karena ia memang mendengar suara berkesiuran menyambarnya pisau kecil itu, yang halus sekali tapi ia tidak keburu turun tangan menolongi jiwa laki-laki setengah bayak tersebut, sehingga orang itu terbunuh oleh sambaran pisau kecil itu. Gesit sekali Kuang Tan melesat ke arah tempat dari mana menyambarnya pisau kecil itu, dilihatnya dari balik batu yang tertimbun cukup tinggi, sesosok bayangan berkelebat lenyap di balik gerombolan pohon. Orang itu memakai baju warna biru. Sambil berseru, berhenti tanda tanya Kuang Tan mengejarnya dengan cepat, Kuang Tan memang memiliki ginkang yang tinggi, dengan demikian membuatnya jadi bisa mengejarnya dengan cepat. Ia segera menyerbu ke gerombolan pohon itu, karena ia tidak mau melepaskan orang buruannya. Namun orang yang dikejarnya nampaknya memiliki kepandayan yang tidak lemah, ia bisa berlari begitu cepat, sehingga ia masih tidak bisa dikejar oleh Kuang Tan dalam waktu yang singkat. Pada saat itu terlihat orang tersebut telah berlari terus menuju ke dalam lembah, dan Kuang Tan mengempos semangatnya mengejar terus. Setelah mengejar sekian lama Kuang Tan dapat memperpendek jarak pisah di antara mereka. Di kala itu, Kuang Tan pun mengayunkan tangan kanannya, dia menghantam dari jarak jauh dengan mempergunakan pukulan gunturnya, pukulan itu menimbulkan angin yang panas sekali, seperti juga sambaran petir belaka. Rupanya orang yang tengah berlari keras itu, yang berusaha menyembunyikan jejaknya dari kejaran Kuang Tan, merasakan sambaran hawa panas itu, ia terkejut. Dan ia pun terpaksa menghentikan larinya, berkelit ke samping. Karena berkelit untuk beberapa detik itu Kuang Tan sempat mengejar semakin dekat. Melihat Kuang Tan telah datang dekat, orang itu tidak berusaha menyingkirkan diri lagi. Dia seorang lelaki berusia antara 70 tahun, wajahnya panjang dan kurus, tubuhnya juga kurus, jubahnya yang warna biru tanpa kebesaran. Hanya matanya yang seperti matu kucing itu memancarkan sinar yang sangat tajam. Kuang Tan tiba cepat sekali di hadapannya. Orang tua berjubah biru itu mendengus berkata dingin, hem, kau berani memasuki lembah ini, berarti engkau memiliki kepandayan tinggi. Baiklah, aku akan melihat berapa tinggi kepandayanmu setelah berkata begitu, ia bersiap-siap hendak menyerang Kuang Tan. Sedangkan Kuang Tan waktu itu telah tertawa-tawar, ia bilang, membunuh orang dengan membokong bukanlah pekerjaan yang patut dipuji. Waktu itu orang tua tersebut telah menggerakkan tangan kanannya, ia menghantam dengan dasyat, pukulan yang dilakukannya menderu-deru menimbulkan angin yang tidak lemah, dan bisa menghancurkan batu atau menumbangkan pohon besar. Kuang Tan juga memaklumi akan hal itu, ia bisa mengetahui jika saja ia menangkis dengan tenaga yang tanggung-tanggung, niscaya akan membuat ia yang menderita kerugian tidak kecil. Karenanya Kuang Tan mengempos semangatnya, ia menyambuti, lalu balas menghantam ke dada orang tua itu, disusul dengan totokannya juga. Orang tua itu memang lihai, ia melayani setiap serangan Kuang Tan. Malah ia pun selalu menyerang dengan gencar, mereka berdua dalam waktu yang singkat sekali telah terlibat dalam pertempuran yang seru sekali telah melewatkan lebih dari 20 jurus. Diam Kuang Tan berpikir di lembab ini ternyata banyak sekali orang yang berkepandaian tinggi. Lalu siapa gadis yang menyuruhku datang kemari? Mengapa ia sendiri tidak memperlihatkan batang hidungnya? Namun Kuang Tan tidak bisa berpikir terlalu lama, karena waktu itu orang yang mengenakan jubah warna biru telah menyerangnya gencar sekali, membuat Kuang Tan harus menghadapinya dengan lebih sungguh. Dalam waktu yang sangat singkat sekali telah dilewatkan lagi belasan jurus. Kini orang tua itu yang mengetahui bahwa Kuang Tan tidak mudah untuk dirubuhkannya, mulai bergelisah. Tampaknya ia mulai memikirkan Kero untuk melepaskan diri dari libatan Kuang Tan, karena berulang kali ia telah mendesak Kuang Tan, hendak mempergunakan kesempatan dikala Kuang Tan mengelak ia ingin melepaskan diri dari libatan Kuang Tan. Namun Kuang Tan sama sekali tidak mau mengendorkan penyerangannya, setiap kali diserang, maka ia selalu membalas dengan serangan yang sama dasyatnya. Semakin lama orang tua berjubah biru itu semakin gugup, keringat juga telah mulai menitik dari kening dan sekujur tubuhnya. Kuang Tan telah melihatnya, maka ia memperhebat setiap gempurannya. Hem, sekarang telah tiba waktunya aku harus menyerangnya. Lebih hebat berpikir Kuang Tan di dalam hatinya. Sambil berpikir begitu, Kuang Tan mengempos semangatnya dan ia menyerang dengan mempergunakan pukulan gunturnya. Setiap serangannya mengandung kekuatan yang sangat dasyat dan panas sekali, inilah kera bertempur yang membuat orang tua itu jadi kebuakan juga. Berubahnya kera bertempur Kuang Tan mengejutkan orang tua itu, apalagi memang ia merasakan betapa dirinya diterjang oleh tenaga serangan Kuang Tan yang selain sangat dasyat juga mendatangkan angin yang panas seperti sambaran api. Malah beberapa kali ia mengelak dari pukulan itu, ia tambah kaget. Angin serangan yang tidak berhasil menghantamnya dan telah memukul batang pohon menyebabkan batang pohon itu hangus seperti disambar petir dan tumbang dengan keadaan yang kering hitam seperti arang. Orang tua itu berubah mukanya jadi pucat, dan ia melompat mundur sambil berseru ilmu pukulan buntur. Kali ini Kuang Tan tidak meneruskan serangannya, ia berdiam diri mengawasi orang tua itu sambil tertawa dingin. Ya, memang itulah ilmu pukulan guntur menyahuti Kuang Tan dengan suara yang dingin, kau katakan, apa sebabnya engkau memusuhi diriku? Siapa engkau adanya? Orang tua itu mengawasi Kuang Tan agak gugup, sampai akhirnya ia memandang sekelilingnya dan berkata, Aku, aku hanya menerima perintah dan melaksanakan tugas, sesungguhnya, antara aku dengan engkau sama sekali tidak terdapat sangkutan apapun juga, tidak ada permusuhan atau dendam, namun aku harus menjalankan perintah guna membinasakan dirimu. Siapa yang perintahkan kau membunuhku? Tanya Kuang Tan sambil mengerutkan sepasang alisnya. Orang tua itu semakin ragu, Ia berdiam diri beberapa saat, barulah kemudian ia bilang, sulit buat aku menjelaskannya. Katanya kemudian dengan sikap yang gugup dan bingung. Kuang Tan mendesis, Hem, baiklah, jika memang engkau tidak mau menjelaskan apa sebabnya kalian memusuhi diriku, mari kita bertempur terus, sampai salah seorang di antara kita ada yang sampai mati. Setelah berkata begitu, Kuang Tan bersiap-siap hendak menyerang lagi dengan pukulan gunturnya. Akan tetapi orang tua berbaju biru itu telah menggoyang-goyangkan tangannya, ia telah bilang, jangan, hentikan. Kuang Tan menatap tajam padanya, dia bilang, apakah engkau ingin bicara terus terang? Orang tua itu tambah ragu, dia bilang dengan sikap yang bingung, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya. Ayo katakan, siapa yang perintahkan kau membunuhku? Mengapa engkau harus bimbang seperti itu bentak Kuang Tan sudah tidak sabar? Aku, sebenarnya yang memerintahkan aku untuk membunuhmu adalah, adalah, tapi orang tua itu tidak meneruskan perkataannya, biji matanya mencilak ke sana kemari karena ketakutan, kemudian dengan sikap yang bingung sekali telah memutar tubuhnya, dia bermaksud melarikan diri. Kuang Tan memang telah berwaspada sejak tadi, melihat laki tua itu bermaksud melarikan diri, segera juga ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melesat cepat sekali, sambil mengulurkan kedua tangannya, ia bermaksud mencengkeram pundak orang tua itu. Tapi orang tua itu memang bukan berkepandaian lemah, ia mendengar menyambarnya angin dari tangan Kuang Tan, maka ia berkelit sambil terus lari sekuat tenaganya. Kuang Tan benar habis sabar, dengan diiringi suara bentakan nyaring tahu tangan kanannya telah dipergunakan buat menghantam dengan mempergunakan ilmu pukulan gunturnya. Serangan yang dilakukannya kali ini benar-benar hebat dan memberikan hasil. Sebab mereka terpisah dalam jarak yang tidak terlalu jauh, dan Kuang Tan melakukan pukulan itu dengan delapan bagian tenaga dalamnya. Orang tua itu tidak keburu berkelit lagi tahu ia merasakan punggungnya dingin seperti juga ditemploki es. Padahal, itulah hawa yang sangat panas sekali, karena terlalu panas akibat pukulan guntur. Ia merasa seperti dingin sebab waktu itu baju di punggungnya telah koyak dan hangus terbakar, begitu juga di kulit punggungnya, malah kemudian hawa dingin itu berubah jadi panas pedih sekali. Orang tua itu mengeluarkan jerit kesakitan, tubuhnya jadi bergulingan di tanah, karena ia terluka di dalam yang parah sekali, di mana isi dadanya telah hangus juga. Napasnya memburu, mukanya pucat pias, keringat mengalir keluar dari sekujur tubuhnya. Aku terpaksa menyerangmu dengan serangan keras seperti itu, semua ini disebabkan engkau yang cari penyakit sendiri, kata Kuang Tan dengan suara yang dingin. Jangan, jangan membunuhku, aku sebetulnya-sebetulnya, suara laki tua itu sangat lemah sekali, ia tampaknya ketakutan. Hem, katakan terus, aku ingin mendengar pengakuanmu yang jujur, jika sekali saja engkau berdusta, jangan harap aku bisa mengampuni jiwamu. Orang tua itu telah merintih kesakitan, mukanya meringis menahan sakit tidak terkira. Sampai akhirnya ia bisa berkata lagi, sebetulnya aku. Ini diperintahkan oleh, oleh dan berkata sampai di situ, tubuhnya mengejang, dia menahan sakit. Oleh siapa desak, Kuang Tan tidak sabar lagi, karena ia tahu orang tua itu cuma hendak mengulur-ngulur waktu belaka. Oleh, oleh, berkata sampai di situ, orang tua itu bergelinjang gelisah dan kesakitan, suara tidak terdengar lagi, dari kejauhan terdengar suara seruling yang terhembus angin, suara seruling itu halus tapi hebat buat orang tua itu. Mukanya jadi ketakutan bukan main, dia merintih tidak hentinya, dan juga keringat lelah membasahi tubuhnya. Itu, itu dia datang, itu dia datang. Oha, habislah jiwaku, suara seruling itu telah terdengar berarti kematian buatku, dan ia menggelinjang lagi karena menahan sakit yang tidak terhingga. Kuang Tan jadi memandang heran, kemudian mengangkat kepalanya, ia memandang sekelilingnya, karena ia mencari-cari orang yang meniup seruling itu. Dilihat dan sikap orang tua berbaju biru itu, tampaknya ia memang sangat ketakutan sekali. Tentunya si peniup seruling itu seorang yang ditakuti dan hebat sekali kepandainya, di samping tentunya sangat kejam dan bertangan telengas. Kuang Tan mengawasi terus sekelilingnya. Tapi ia tidak bisa melihat orang yang meniup seruling itu, karena di sekitar tempat itu sama sekali tidak terlihat seorang manusia pun juga. Kuang Tan memasang pendengarannya baik-baik, ia mendengar suara seruling itu berasal dari sebelah timur lembah itu, ia mengawasi ke arah sana, tapi tetap saja tidak terlihat seorang manusia pun mendatangi. Suara seruling tersebut masih juga terdengar mengalun, semakin lama semakin menyayatkan hati, seperti tangisan seorang perawan yang ditinggalkan kekasih, atau seperti seorang ibu yang tengah menangisi kematian anaknya. Bulu kuduk Kuang Tan bangun berdiri, ia merinding sendirinya tapi tidak lama kemudian, setelah ia tersadar dan cepat mengerahkan sinkangnya, ia dapat menguasai diri tidak terpengaruh oleh suara seruling itu. Ternyata, suara seruling tersebut mengandung sinkang dan semacam ilmu hitam, yang bisa mempengaruhi orang yang mendengarnya, mempengaruhi perasaannya, sehingga orang itu akan berada di luar kesadaran alam yang sebenarnya, terjatuh ke dalam bawah alam sadar, sehingga dengan begitu akan mudah dikuasai oleh peniup seruling tersebut. Hanya saja, disebabkan Kuang Tan memiliki sinkang yang terlatih, juga memang ia menerima petunjuk langsung dari Tio Semheng dan Tio Bukie, dengan begitu jelas membuatnya jadi tidak dapat terpengaruh oleh bunyinya seruling tersebut. Dalam keadaan seperti itu, suara seruling juga mendadak lenyap, keadaan sunyi sekali dan disusul kemudian dengan kata seseorang. Hem, cukup tinggi sinkangmu dan kemudian berhembus angin yang sangat kuat, yang membawa semacam harum semerbak. Kuang Tan mengendus hawa yang harum semerbak itu, mendadak hatinya tercekam itulah angin yang mengandung racun. Dan mencium baunya saja Kuang Tan telah mengetahuinya bahwa itulah racun Sip Tok, sepuluh racun, yang diolah dari sepuluh macam racun binatang berbisa, seperti ular, kalajengking, tawontiansan, dan bisa lainnya. Semua itu dicampur menjadi satu, dan dapat dipergunakan bersamaan dengan tenaga menyerang, sehingga lawan tidak mengetahui bahwa telah tertebar racun di sekitar dirinya. Dengan demikian lawan akan keracunan tanpa ia sadari, di mana akhirnya ia akan seketika itu juga menemui ajalnya, dua atau tiga menit setelah mengendus hawa beracun tersebut. Tidak beraya lagi Kuang Tan menutup jalan pernapasannya, ia pun telah mengerahkan tenaganya buat melawan mendesaknya hawa racun yang telah keburu dihirupnya waktu tadi ia belum menutup pernapasannya. Tangannya juga mengambil sesuatu dari kantongnya, ia memasukkan ke dalam mulutnya, menelannya dengan segera, itulah obat pemunah racun yang sangat ampuh, sebagai tabib yang digelari tabib Gewa, tentu saja Kuang Tan bisa menghadapi racun yang terselubung dalam hembusan angin pukulan tersebut. Begitu Kuang Tan menelan pil tersebut, mendadak terdengar jeritan yang menyayatkan hati. Laki tua itu menjerit. Sambil menjerit ia memegangi lehernya, seperti juga orang tercekik dia telah membuatnya seperti sulit bernapas, ia bergulir beberapa saat dengan wajah yang mengerikan, akhirnya tubuhnya bergerak semakin perlahan, semakin perlahan, diam tidak bergerak lagi, napasnya telah putus, arwahnya telah terbang ke neraka. Menggedi Kuang Tan melihat dasyatnya racun itu, ia memang pernah mendengar tentang kedasyatan racun tersebut, karenanya begitu ia menduga bahwa hawa yang harum itu adalah racun sip tok segera ia tidak berayal telah memakan pil pemunah racunnya. Dengan begitu, ia bisa melindungi dirinya. Coba kalau tidak, miscaya ia akan mengalami nasib yang sama seperti laki tua itu. Di kala itu, terdengar lagi orang yang berkata dengan suara yang dingin, hem, rupanya engkau memang mengerti juga soal menghadapi racun, bagus. Engkau lah seorang pemuda yang agak luar biasa dan ada harganya menghadapi aku. Jarang sekali aku keluar menampakan diri kepada orang yang tidak pantas melihatku, tapi ku kira, engkau cukup ada harganya buat melihat diriku. Setelah berkata begitu, tampak berkelebat sesosok bayangan, semakin lama sosok bayangan itu semakin dekat juga. Kuang Tan mementang matunya, ia melihat sosok bayangan itu berlari sangat cepat sekali, sehingga merupakan gumpalan warna kecoklat-coklatan muda belaka, dan tidak lama kemudian tampak sosok bayangan itu semakin dekat. Tadi waktu mendengar orang itu berkata dengan suara yang dingin, itulah suara seorang wanita, maka Kuang Tan menduga, tentunya orang itu adalah seorang wanita. Benar saja, setelah bayangan itu berlari dekat padanya, dia tidak lain daripada seorang wanita berusia antara 30 tahun, sangat cantik luar biasa, rambutnya tumbuh panjang dan hitam ikal, dibiarkan terurai menutupi bahunya. Tapi yang luar biasa sekali, justru wanita itu tidak mengenakan pakaian, tidak memakai sehelai menang sekalipun juga ia dalam keadaan bertelanjang bulat. Kulit tubuhnya yang begitu putih bagaikan salju dibiarkan saja terbuka tanpa ada penutupnya, sama sekali ia tidak memperlihatkan perasaan canggung atau malu. Kuang Tan sampai kaget, ia memejamkan matanya, kemudian membukanya lagi buat memandang, ia menduga mungkin matanya yang telah salah memandang. Tapi tetap saja wanita yang ada di hadapannya sekarang ini, tidak lain seorang wanita cantik tanpa sehelai benang yang menutupi tubuhnya, bahkan semua alat yang penting di tubuhnya tidak ditutupi, dengan gamblang bisa dilihatnya, ia berdiri malah dengan sikap menantang sekali, dengan seruling tercekal di tangan kiri. Sudah ku katakan, engkau memang cukup berharga buat melihat ku kata wanita itu, yang memang luar biasa, dan tampaknya sangat genit sekali ketika ia berkata. Kuang Tan tidak mau membuka matanya lagi, sambil memejamkan matanya, ia telah memutar tubuhnya, memukul dengan tangan kanannya buat mencegah wanita itu menyerang dia. Hem, engkau sudah ku katakan cukup berharga melihat ku, tapi mengapa engkau begitu tolol tidak mau melihat suara wanita itu terdengar merdu dan nyaring. Sedangkan tangan wanita itu bergerak, serangan Kuang Tan ditangkisnya, dan waktu itulah tampak betapa ia telah melesat ke depan Kuang Tan, ia berdiri dengan sikap menciurkan. Kuang Tan serba salah, jika ia tidak membuka matanya maka kemungkinan ia bisa diserang dengan kera membokong. Tapi jika memandang ia membuka matanya niscaya ia akan menyaksikan pemandangan yang memalukan sekali. Pengah pemuda ini bimbang, wanita ini tertawa. Suara tertawanya itu demikian aneh, dan kemudian berubah, suaranya itu seperti juga suara menderunya angin serangan. Kuang Tan yang masih memejamkan matanya mendengar berkesiuran, angin serangan, ia segera juga menangkisnya. Tapi ia selalu menangkis tempat kosong. Hem, kau akan ku serang dengan hebat. Jagalah serangan ini berseru wanita itu. Benar saja, kesiuran angin yang hebat menuju kepada Kuang Tan, membuat pemuda ini harus bersilat dengan cepat sekali menghindar ke sana kemari. Tapi ia selalu menangkis tempat kosong, di samping itu, ia pun selalu bergerak seperti tidak memperoleh benturan tenaga lawan, tidak ada angin serangan yang menyentuh dirinya, karena ia hanya mendengar suara menderu angin serangan belaka. Akhirnya ternyata Kuang Tan membuka matanya. Maka diperoleh kenyataan wanita itu masih berdiri diam di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga. Rupanya ia hanya memperdengarkan suara dari mulutnya, karena ia pandai sekali memperdengarkan suara yang mirip dengan angin serangan. Dan juga ia rupanya mengerti ilmu hitam, sehingga ia bisa mempengaruhi jalan pemikiran seseorang terutama lawannya, sekarang ini menyerupai ilmu hipnotis. Di waktu itu tampak Kuang Tan tidak mau membuka matanya lama, ia memejamkan lagi matanya sambil menjejakan kakinya, karena ia hendak meninggalkan tempat itu secepat mungkin, walaupun bagaimana melihat seorang wanita yang telanjang bulat di hadapannya, merupakan hal yang sangat memalukan sekali. Tapi wanita itu sangat gesit, kepandainya juga memang tidak lemah ia bisa bergerak sama cepatnya, karenanya Kuang Tan selalu dibayangi. Malah suatu kali, Kuang Tan mendengar suara seperti runtuhnya bukit batu, dan merasakan bahwa ada sebungkah batu gunung yang besar sekali tengah meluncur turun akan menimpahnya. Kuang Tan cepat menangkisnya, menyempok dengan sinkang ilmu pukulan guntur. Tapi ia menangkis atau menyerupok tempat kosong, karena itu ia membuka matanya. Ternyata tidak ada bukit yang rubuh dan juga tidak ada batu yang menyambar kepadanya. Segera juga Kuang Tan menyadari bahwa wanita itu memiliki ilmu hitam dan memang sengaja hendak memaksa agar Kuang Tan tidak memejamkan matanya. Jika Kuang Tan memejamkan matanya, tentu ia akan dipengaruhi oleh hayalnya yang dikendalikan oleh wanita itu, yang selalu dapat meniru bunyikan dari berbagai benda dari juga angin serangan ini memang membahayakan, karena bisa membuat Kuang Tan akhirnya kehabisan tenaga. Karena itu, Kuang Tan terpaksa membuka matanya, tidak memejamkan pula matanya, dengan demikian ia tidak akan tertipu lagi oleh suara itu. Tapi dengan membuka matanya, Kuang Tan jadi bisa melihat jelas lagi wanita yang bertelanjang bulat itu. Wanita itu telah tertawa di hadapan Kuang Tan, dengan sikap yang genit, sambil menggoyang-gayangkan seruling di tangan kirinya, ia bilang, Yaya, sekarang engkau harus memandang sepuas hatimu. Dan telah berkata begitu, dengan cepat sekali, tampak ia telah melangkah maju menghampiri Kuang Tan, sedangkan Kuang Tan telah mundur, tapi berwaspada. Wanita itu sambil tersenyum telah melangkah terus menghampiri sampai akhirnya dari mulutnya terdengar suara desis yang aneh. Kuang Tan mengerutkan sepasang alisnya karena ia tidak mengerti mengapa wanita itu mendesis seperti itu. Namun akhirnya, ia jadi kaget sendirinya karena di waktu itu ia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, sesuatu yang membuat dia tergoncang hatinya. Semakin lama perasaan itu semakin bergolak dan ia merasakan mukanya jadi panas memerah, ia merasa seperti juga berahinya telah memuncak. Selaka mengeluh Kuang Tan, karena ia menyadarinya bahwa itu adalah disebabkan pengaruh dari ilmu hitam wanita tersebut. Karenanya, ia segera mengempos sinkangnya. Usaha Kuang Tan tidak berhasil dengan baik karena pengaruh yang merasuki dirinya begitu kuat. Berulang kali Kuang Tan gagal guna mengempos semangatnya untuk mengusir perasaannya yang tidak karuan itu, sampai akhirnya merasakan betapapun juga, memang wanita itu tangguh sekali, terutama dengan ilmu hitamnya. Terlihat wanita tersebut telah melompat maju mendekati Kuang Tan, seruling di tangan kirinya telah bergerak, dia bermaksud menotok. Kuang Tan tengah memusatkan sinkangnya buat menindih perasaannya yang tidak keruan itu, sampai akhirnya telah menyambar datang totokan wanita tersebut. Hati Kuang Tan tercekat, ia segera berteriak sekuat suaranya, kemudian menghantam dengan telapak tangan kirinya mempergunakan pukulan guntur. Hantamannya kali ini dasyat sekali, karena Kuang Tan mempergunakan seluruh kekuatan yang ada padanya, tidak terlalu mengherankan jika wanita itu kaget bukan main, di mana ia melompat mundur dengan segera sambil mengeluarkan seruan tertahan, karena ia merasakan tubuhnya seperti terbakar oleh api yang sangat panas. Beruntung dia masih bisa menghindarkan diri, sehingga tubuhnya yang putih mulus itu tidak sampai terbakar dan menjadi hangus karenanya. Di waktu itu Kuang Tan tidak mau membuang-buang waktu lagi, maka segera ia melompat bermaksud akan berlalu dari tempat itu di saat wanita itu terpisah cukup jauh darinya. Waktu ia melompat, empat tombak lebih telah dilewatkannya. Tapi wanita itu berseru, tunggu jangan pergi dulu malah disusul dengan tubuhnya yang seperti terbang mengejar Kuang Tan. Kuang Tan tidak berani menoleh, dia mengempos seluruh ginkangnya buat berlari secepatnya, kedua kakinya seperti juga tidak menginjak tanah, tubuhnya seperti terbang melesat dalam bentuk gumpalan warna pakaiannya. Tapi wanita itu juga gesit, karena ia segera bisa mengejar dekat, sama sekali dia tidak memperdulikan bahwa ia waktu itu tengah bertelanjang bulat. Malah, ketika tiba di luar mulut lembah, tangan kanannya bergerak. Terdengar suara siunggek yang nyaring sekali, serulinya telah menyambar cepat sekali melesat sambil mengeluarkan suara yang aneh itu, menuju ke arah punggung Kuang Tan. Kuang Tan mendengar suara yang aneh itu, juga merasakan menyambarnya angin serangan yang tajam. Ia telah mengibas ke belakang, karena ia bermaksud menyampok jatuh seruling itu. Gerakannya itu tidak menolong, seruling itu seperti memiliki mata. Hal ini disebabkan memang wanita itu memergunakan ilmu menimpuk yang luar biasa, yaitu tenaga menimpuknya itu seperti telah diperhitungkan, jika tidak bertemu dengan rintangan, akan terus menuju pada sasaran. Tapi begitu Kuang Tan menangkis, maka begitu angin kibasan tangannya mengenai sedikit saja seruling itu, seruling tersebut telah terlompat ke atas dan berputar, kemudian menukik menuju ke arah batok kepala Kuang Tan. Kuang Tan mengeluarkan seruan, tubuhnya cepat-cepat menyingkirku samping, dan ia telah berhasil mengelakkan diri dari sambaran seruling itu. Hanya saja disebabkan gerakannya itu menyebabkan Kuang Tan jadi terhenti berlari beberapa detik. Kesempatan itu dipergunakan oleh wanita itu buat menyusulnya yang tahu telah berada di hadapannya. Cepat sekali tampak wanita itu telah menyerang beruntun dengan tangannya yang silih berganti. Gerakan yang dilakukannya merupakan gerakan yang mendesak dengan hebat karena ilmu pukulan yang dipergunakannya merupakan ilmu pukulan yang bisa sekaligus membinasakan lawannya, kalau saja satu kali pukulan itu mengenai pada sasarannya. Kuang Tan mengeluh di dalam hatinya, ia segera menyadari bahwa wanita ini bukan wanita sembarangan dan memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Karena itu ia harus menghadapinya dengan sebaik-baiknya dan waspada. Di kala itu terlihat wanita tersebut sambil menyerang gencar, juga lelah berkata dengan suara yang genit, Hem, lebih baik engkau kembali ke dalam lembah. Dan ia berkata begitu menganjurkan namun kedua tangannya tidak pernah berhenti bergerak, malah serangannya tidak kurang gencarnya, ia telah menyerang terus. Kuang Tan mengempos semangatnya. Tadi ia tampaknya terdesak karena ia sering memejamkan matu dan beranggapan tidak pantas ia menurunkan tangan keras kepada seorang wanita. Namun melihat wanita itu memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan setiap serangannya menyambar dengan dasyat mematikan, juga berbahaya sekali, karenanya Kuang Tan tidak sungkan lagi. Apalagi tampaknya tangan wanita itu memang telengas. Segera juga ia bersilat dengan memergunakan jurus ilmu pukulan guntur. Setiap jurus yang dipergunakannya sangat hebat. Waktu kedua tangannya bergerak, segera juga terdengar suara berkesiuran yang santar sekali, juga di sekeliling tempat itu diliputi oleh hawa yang sangat panas. Wanita itu kembali kaget. Tapi ia tertawa dingin, ia pun telah bilang, hem, ilmu yang cukup tinggi dan ia pun merubah kera bertempurnya. Tubuhnya tahu berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan lincah. Setiap gerakan yang dilakukannya merupakan gerakan yang memiliki kecepatan luar biasa. Di samping kedua tangannya juga setiap saat meluncur ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawannya, membuat Kuang Tan benar-benar jadi terdesak hebat. Dengan begitu Kuang Tan juga harus memasang matanya dengan baik-baik, karena jika ia tidak berwaspada, niscaya tentu akan kecolongan dan akan diserang wanita itu. Dengan mengandalkan pukulan gunturnya Kuang Tan bisa membuat wanita itu tidak dapat mendekatinya. Untuk melengkapi ilmu silatnya itu, Kuang Tan telah mempergunakan sinkangnya menurut petunjuk yang diberikan Tio Semheng dan Tio Bukie, sehingga benar tubuhnya terlindung oleh angin serangan yang hebat sekali, yang tidak mungkin dia bisa mendesak lebih dekat. Jika memang wanita itu berlaku nekat hendak menerjang maju lebih dekat, niscaya ia akan hangus terkena pukulan gunturnya itu. Di kala itu Kuang Tan sendiri tidak mau membuka matanya terus-menerus. Ia yakin bahwa dengan mempergunakan ilmunya tersebut tentu wanita itu tidak akan dapat menerobos pertahanannya karenanya ia bertempur sambil memejamkan matanya. Ia muak sekali melihat tubuh wanita yang bertelanjang itu ia bersilap terus, sampai akhirnya ia jadi kaget sendirinya, sebab segera juga ia teringat sesuatu, ia membuka lagi matanya, benar saja di waktu itu si wanita cantik itu sudah tidak menyerang dirinya, tengah berdiri diam sambil tersenyum-senyum saja. Kuang Tan mendongkol bukan main. Jika memang ia bersilap terus seperti itu dengan metu, terpejam, sedangkan si wanita cantik itu tidak menyerangnya, akhirnya Kuang Tan bisa kehabisan tenaganya dan wanita cantik itu tetap terpelihara tenaganya, inilah yang bisa membahayakan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, Kuang Tan menjejakan kedua kakinya, In bermaksud meninggalkan tempat itu lagi. Namun wanita cantik itu menyerang dan merintanginya pula. Sekarang ini Kuang Tan bertempur mempergunakan taktik lain, ia melayani wanita itu sambil terus menggeser kedudukan dirinya, karena ia tidak mau terlibat terus bertempur dengan wanita itu di tempat itu, ia hendak meninggalkan lembah, karena ia yakin, biarpun wanita itu terus merintanginya, akan tetapi jika ia bisa menyingkir meninggalkan tambah tersebut cukup jauh, sehingga mereka berada di tempat yang ramai, niscaya wanita itu akan merasa malu, dengan sendirinya dia tidak mungkin merintangi Kuang Tan terus. Karena berpikir seperti itu, Kuang Tan telah menggeser terus kedudukan kedua kakinya, ia memang terus melayani setiap serangan yang dilakukan wanita itu. Dalam keadaan seperti itu, wanita cantik tersebut juga telah dapat menerka apa yang tengah dipikirkan Kuang Tan. Karenanya ia menyerang semakin hebat. Ia bermaksud akan merintanginya agar Kuang Tan tidak bisa meninggalkan mulut lembah lebih jauh lagi. Karen menyerangnya juga telah berubah. Di detik itu, wanita itu telah mengeluarkan ilmu andalannya, ia tidak menyerang langsung kepada Kuang Tan, melainkan ia selalu menepuk kedua tangannya. Tepukan tangannya menimbulkan suara yang nyaring, bergema di sekitar tempat itu, dan suara tepukan yang mengandung lewekang tinggi itu, seperti hendak memecahkan gendang telinga Kuang Tan dan anehnya, hati Kuang Tan tergoncang, tubuhnya seperti diterjang oleh suatu kekuatan yang tidak tampak oleh mata. Maka terlihat Kuang Tan mulai terdesak. Karena ilmu pukulan gunturnya seperti sudah tidak berdaya buat menghadapi wanita itu, di mana wanita itu tidak perlu berada dekat-dekat dengan Kuang Tan, dia menyerang dari jarak jauh, yaitu dengan menepuk tangannya belaka. Dengan begitu, Kuang Tan semakin terdesak. Yang membuat pemuda ini tambah panik justru wanita itu telah mempergunakan juga ilmu hitamnya, sehingga setiap kali ia menepuk tangannya, Kuang Tan merasakan betapa hatinya tergoncang dikuasai oleh perasaan aneh. Dan birahinya juga telah terbangun kembali. Sebagai seorang pemuda, juga memang dihadapannya berdiri seorang wanita cantik jelita dalam keadaan telanjang bulat, di samping itu dipengaruhi oleh ilmu hitam wanita itu, benar Kuang Tan menghadapi percobaan yang tidak ringan. Kuang Tan menyedot hawa udara dalam dia memutar rotak dengan keras dan hati yang gelisah sekali. Ia bermaksud hendak menguasai dirinya dan menindih perasaan yang tidak keruan itu. Ia juga bermaksud mencari jalan, guna dapat merubuhkan wanita itu dan meninggalkan lembah ini secepat mungkin. Teringat olehnya, betapapun juga, memang kata-kata Tio Sam Hong, yang memberitahukan kepadanya, bahwa seorang ahli silat kelas 1, yang pertama-tama harus dilihatnya dikala menghadapi lawan tangguh adalah ketenangan. Dengan ketenangan itu, tentu bisa dihadapi berbagai macam terjangan dan tipu muslihat musuh. Maka Kuang Tan berusaha memusatkan ketenangan dirinya, karena ia menyadari, dengan ketenangan yang ada, tentu ia bisa menguasai dirinya, tidak akan terpengaruh lagi oleh ilmu hitam wanita itu. Segera juga ia mengerahkan sinkangnya menuruti petunjuk dari Tio Sam Hong. Dia telah membuka matanya lebar, ia beranggapan seperti juga tidak melihat wanita bertelanjang bulat, melainkan melihat seorang musuh yang tangguh di hadapannya. Karena itu, perlahan ketenangan hatinya pulih, ia malah bisa mengendalikan sinkangnya jauh lebih baik. Di kala itu wanita cantik tersebut menepuk kedua tangannya berulang kali semakin gengak. Karena dilihatnya Kuang Tan perlahan-lahan mulai tenang dan bisa menguasai diri. Tapi usaha dari wanita yang luar biasa itu ternyata telah gagal dan tidak dapat menguasai Kuang Tan lagi. Sedangkan Kuang Tan begitu berhasil mengendalikan perasaan hatinya, tahu-tahu menjejakan sepasang kakinya, bagaikan seekor burung Raja Wali, tubuhnya melesat ke tengah udara, dan tangan kanannya menghantam tidak kalah hebatnya. Dengan kera seperti itu, telah membuat wanita cantik itu dihantam beruntun dua kali oleh gempuran hawa yang sangat panas sekali, sehingga mau tidak mau ia harus mengelakkan diri, dan ia terus juga masih menepuk tangannya. Kuang Tan telah menukik turun, tapi ia membarengi dengan menghantam dua kali lagi ketika kakinya menyentuh tanah, memaksa wanita itu ia melompat mundur. Tanpa membuang waktu dan tidak memperdulikan segala apapun juga, Kuang Tan memutar tubuhnya, ia melesat meninggalkan tempat itu dengan mengerahkan seluruh jinkangnya. Wanita itu tersenyum, ia kemudian menghela nafas, wajahnya berubah muram jika ia hendak melibat terus Kuang Tan, seharusnya ia bisa melakukannya, ia bisa mengejar dan terus melibat pemuda itu, tapi sekarang justru dia tidak mengejarnya, dia membiarkan Kuang Tan. Angkat kaki meninggikan tempat itu. Cuma saja pada wajahnya justru terlihat betapa ia sangat menyesal sekali. Kuang Tan membuka langkahnya selebar mungkin, karena ia ingin segera bisa meloloskan diri, biar bagaimana dia mengakui tadi dirinya menghadapi ancaman bahaya yang tidak kecil dari wanita yang luar biasa dan aneh tersebut. Karena dia telah berlari mengerahkan seluruh kemampuannya agar dapat melepaskan diri dari libatan wanita cantik yang porno itu. Setelah berlari sekian lama, napas Kuang Tan agak memburu, dia telah berhenti berlari dan berdiri di tempatnya memandang ke arah dari mana tadi dia meninggalkan lembah itu. Dia tidak melihat wanita itu mengejarnya. Dia menghela nafas dalam-dalam dan lega. Lantas dia mengeluh perlahan, wanita yang sangat luar biasa sekali dan berbahaya dan Kuang Tan menggidik waktu teringat betapa apa yang tadi dialaminya. Kemudian dia duduk di bawah sebatang pohon, karena Kuang Tan bermaksud untuk beristirahat, melepaskan lelah dan jaga mengatur tenaganya, hendak memulihkan semangatnya, ia tahu, tentunya wanita itu tidak mengejarnya disebabkan dia dalam keadaan telanjang bulat. Jika memang dia mengejar terus, miscaya akan membuat dia malu bertemu dengan penduduk di sekitar tempat itu. Itulah sebab utama mengapa wanita itu tidak mengejar. mengejarnya lagi. Setelah mengasoh sekian lama, dan semangatnya pulih, Kuang Tan melanjutkan perjalanannya, ia bermaksud akan kembali ke rumah penginapan. Tapi baru saja ia melangkah beberapa tindak, justru di waktu itu ia mendengar suara orang yang berkata dengan suara yang perlahan, disertai tertawanya, Hihihi, sungguh seorang pemuda yang tidak tahu malu dan kurang ajar. Engkau telah menyaksikan pemandangan yang sangat mengembirakan bukan tanda seru. Kata itu disusul dengan melesat keluar sesosok bayangan putih, di mana seorang gadis berusia 20 tahun lebih, dengan baju yang lebar dan berwarna putih, berdiri dengan seruling di tangan kanannya, digerakan, tengah memandang tersenyum kepada Kuang Tan. Kuang Tan tercekat hatinya, dia mengeluh karena menyangka wanita yang tadi telah mengejarnya, setelah mengenakan pakaian dan hendak melibat dirinya lagi. Tapi setelah dia memperhatikan wanita itu, dia segera mengenalinya bahwa wanita itu tidak dikenalnya dan bukan wanita yang tadi melihatnya. Dia jadi bertanya di dalam hati, entah siapa wanita berpakaian serba putih ini, dan juga, apakah ada hubungannya dengan wanita yang luar biasa itu. Setelah dia berdiam diri sejenak, dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada wanita itu, katanya, Nona, siapakah Nona Tanda Seru? Gadis berpakaian serba putih itu tertawa-tawar, ia bilang dengan sikap yang genit, dan bola mata memain tidak hentinya, siapa aku? Untuk apa engkau tahu? Yang terpenting aku hendak bertanya kepadamu, apakah pemandangan tadi mengesikan sekali tanda seru? Muka Kuang Tan berubah merah. Nona jangan bergurau, itu merupakan urusan yang tidak sengaja ku saksikan, karena memang wanita itu tidak. Tahu malu kata Kuang Tan dengan mati yang terpentang lebar dan muka yang berubah merah panas. Gadis itu tertawa dingin, dia bersiul, barulah dia bilang, bukan hanya aku seorang saja yang sempat mengintip engkau begitu cabul bermain dengan wanita cabul itu, justeru kawanku juga sempat menyaksikannya dan semua ini akan kami siarkan seluasnya di dalam rimba persilatan. Bukan main kagetnya Kuang Tan. Nona, kau jangan bergurau aku bukan tengah bergurau tapi-tapi. Belum lagi Kuang Tan menyelesaikan perkataannya, di waktu itu telah berkelebat lagi beberapa sosok tubuh, yang bergerak sangat lincah sekali. Dan juga, orang yang bara muncul itu, mengenakan baju warna putih dan semuanya merupakan gadis cantik yang rata berusia antara 20 tahun lebih sedikit. Kuang Tan telah memandangi mereka dengan metel, terbeliak kaget dan heran. Kaget karena melihat bahwa wanita itu berkata benar, bahwa ia tidak sendirian dan juga tentunya mereka semua telah sempat menyaksikan Kuang Tan berhadapan dengan wanita yang bertelanjang bulat itu. Hal ini tentu sangat memalukan sekali jika sampai tersiar di dalam rimba persilatan di samping itu, juga akan menjatuhkan nama Kuang Tan. Walaupun memang benar, peristiwa itu terjadi di luar dari kekuasaan Kuang Tan buat mencegahnya, namun toh para gadis-gadis ini bisa menceritakannya dan menyiarkannya di dalam rimba persilatan dengan memutar balikan kenyataan. Heran karena melihat para gadis itu, yang berjumlah semuanya tujuh orang, mengenakan baju warna putih. Mereka juga cantik-cantik. Murid siapakah mereka dan mengapa bisa berada di sini, dan tangan mereka masing-masing mencekal sebatang seruling. Rupanya mereka memang bersenjatakan seruling, sama seperti wanita bertelanjang bulat itu. Cuma saja didengar dari kata-kata gadis yang seorang itu tampaknya mereka ini membenci sekali wanita bertelanjang bulat itu. Jika memang mereka ada hubungannya dengan wanita bertelanjang bulat itu, tentunya mereka tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada wanita bertelanjang bulat itu. Kuang Tan merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat, dia bilang, Nona, kau jangan bergurau, bicaralah yang sebenarnya. Gadis itu tertawa-tawar. Bicara yang bersungguh? Bergurau katamu. Mengapa kau menyangka aku bergurau? Aku telah berbicara dari hal yang sebenarnya bilang gadis itu, dengan sikap yang tawar. Kuang Tan jadi mendongkol, dia bilang dengan suara agak marah, Jika memang benar kalian telah menyaksikan apa yang tadi terjadi, tentu kalian melihatnya bahwa aku berusaha beberapa kali buat meninggalkan tempat itu dari wanita, wanita yang tidak tahu malu itu, tapi dia yang selalu melibat aku. Gadis itu tertawa dingin, sedangkan gadis lainnya juga memperdengarkan suara mendesis mengejek. Hemm mendengus gadis itu dengan suara yang dingin, jika memang engkau tidak melayaninya, tentu tidak akan terjadi urusan seperti itu. Namun berhubung engkau sama saja dengan dia, bejat moral, maka terjadi urusan seperti itu. Hahaha, bayangkan saja, seorang pemuda yang mengaku dirinya sebagai seorang yang terhormat, tidak tahunya selalu berurusan dengan wanita yang bertelanjang bulat. Mulutmu terlalu kotor, nona bentak kuang tan sengit bukan main, mukanya memerah karena marah, kau menuduh yang tidak. Kami bukan menuduh tiba gadis lainnya telah berkata dengan suara yang dingin. Justru kami telah menyaksikannya sendiri dan kami memang akan menceritakannya kepada seluruh sahabat rimba persilatan. Kami ingin melihat apakah engkau masih punya muka atau tidak. Kuang tan sudah tidak bisa menahan diri, dia sudah tidak bisa mengendalikan perasaan gusarnya, segera tubuhnya melesat sambil tangannya bergerak buat menempeleng mulut si gadis. Gadis itu bergerak gesit, ia mengelak ke samping, dan gadis lainnya mengepung Kuang tan. Kuang teng tertawa dingin. Hem, jika ku lihat, kalian pun bukan sebangsa wanita baik katanya dengan suara yang tawar, hem, dengan demikian tentunya engkau memang hendak mencari persoalan denganku, dan kau, kau, kau juga. Sambil berkata begitu, Kuang tan sengit sekali menunjuk gadis itu seorang demi seorang. Dalam keadaan marah seperti itu Kuang tan sulit mengendalikan diri. Memang ia lihai dan juga biasanya dapat berlaku tenang, tapi ditubuh dia sebagai pemuda yang bejat moral di samping juga sebagai seorang pemuda yang porno dan main dengan wanita tidak tahu malu yang bertelanjang bulat dan katanya gadis itu akan menyiarkan peristiwa itu di seluruh rimba persilatan, membuatnya jadi sengit bukan main dicampur murka. Karenanya, dia telah memakai gadis itu dan di hatinya sudah memutuskan, dia tidak akan sungkan turun tangan menghajar gadis itu. Sedangkan gadis yang pertama datang tadi telah memperdengarkan suara mengejek, kemudian bilangnya, Baik, justeru kami pun hendak menangkap engkau, kami hendak menyerahkannya nanti kepada tokoh rimba persilatan buat menyidangkan urusan ini. Engkau telah memalukan rimba persilatan. Sebagai orang rimba persilatan, engkau telah melakukan perbuatan yang memalukan sekali. Sambil berkata begitu, serulingnya bergerak, seruling itu menyambar bukan lurus ke depan, melainkan menyambar dengan berputar-putar. Kuang Teng mengelahkan diri, dia menyentil seruling itu ia tengah gusar, maka tenaga menyentilnya kuat sekali. Tapi gadis itu memang gesit, tangannya juga sebat, rupanya dia sudah mengetahui bahwa Kuang Teng seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi di samping sinkangnya yang kuat. Dia tidak mau serulingnya kena disentil, dia telah mengelak dengan segera. Belum lagi Kuang Teng menyusuli dengan serangan lainnya, dua batang seruling dari gadis lainnya telah menyambar kepadanya. Kuang Teng melayani terus, sampai akhirnya dia melihat lewekang maupun ilmu silat gadis itu belum terlalu tinggi, hanya saja mereka bisa memiliki kera bertempur yang ngerat sekali kerjasamanya satu dengan yang lainnya, mereka dapat mengisi kelemahan kawan masing. Dengan begitu, mereka bertujuh seperti juga barisan yang sulit sekali diterobos, karena kerjasama yang ngerat yang saling menolong dan membelah satu dengan yang lainnya. Kuang Teng tertawa dingin, ia sengit sekali, dan ia pun menduga gadis-gadis ini tentunya bukan sebangsa manusia baik-baik, karenanya ia turun tangan tidak tanggung-tanggung. Begitu ada kesempatan, dia menghantam salah seorang lawannya dengan ilmu pukulan gunturnya, sehingga gadis itu menjerit kaget, karena merasakan tubuhnya panas sekali walaupun belum terkena angin serangan Kuang Teng. Dia mengelak, berhasil namun dia menggidik melihat sebatang pohon yang jadi hangus. Gadis-gadis lainnya tertegun sejenak, tapi mereka serentak menerjang lagi. Berulang kali Wang Tan menghantam dengan ilmu pukulan gunturnya, akhirnya barisan dari gadis-gadis itu telah kocar kacir, mereka tidak bisa mengadakan kerjasama lagi, karena masing-masing jadi repot sekali selalu menghindarkan diri dari sambaran angin serangan yang panas seperti mengandung api. Rupanya ketujuh gadis itu menyadari bahwa mereka sudah tidak sanggup buat menghadapi Kuang Tan lebih lama, salah seorang bersiul maka mereka bermaksud hendak memisahkan diri dari Kuang Tan. Tapi Kuang Tan semakin sengit, dia bilang kalian jangan harap bisa meloloskan diri dariku. Aku sekarang justru ingin mengetahui siapa kalian sebenarnya. Gadis itu berubah mukanya, karena mereka jadi berkhawatir, telah mereka saksikan bahwa Kuang Tan memang memiliki kepandayan yang sulit sekali dihadapi mereka. Kuang Tan juga selalu menyerang dengan mempergunakan pukulan gunturnya. Hem, mengapa harus mendesak gadis-gadis tidak berdaya? Benar pemuda tidak tahu malu. Sudah berjat moral, juga bermartabat rendah sekali itu suara parau, suara seorang laki, juga dalam bukan main, seperti juga dalam suara itu mengandung lewekang yang tinggi dan mahir. Kuang Tan menghentikan serangannya, dia memutar tubuhnya untuk melihat orang yang menegur itu sedangkan ketujuh orang gadis itu telah melompat mundur memergunakan kesempatan tersebut. Mereka bertujuh berdiri berjajar. Kuang Tan terbeliak matanya, karena orang yang baru muncul dan menegurnya tidak lain dari lama tua yang pernah merubuhkan pintu kamar di rumah penginapan ia tambah menerongkol. Segera juga Kuang Tan menduga, semua ini pasti diatur oleh lama itu, maka dengan berang dia bilang, Inilah yang disebut maling berteriak maling. Engkau sendiri sebagai seorang lama yang beribadat dan harusnya alim, ternyata merupakan seorang lama yang tidak tahu malu. Diam dan sangat hina merubuhkan daun pintu kamar orang untuk menyerang dengan membokong, lalu memperalat gadis yang tidak tahu malu ini, buat melakukan hal yang hina sekali, menuduh aku yang tidak. Tanda seru. Tutup mulutmu bentak lama itu dengan suara yang bengis, hem, apakah engkau beranggapan kepandainmu sudah mencapai tingkat yang tinggi, sehingga dari kalangan muda berani bicara begitu kurang ajar kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi? Hem, sekarang justeru aku akan memperlihatkan kepadamu, siapa aku sebenarnya.